Hai Bre, setelah sempat vakum untuk merilis smartphone flagshipnya di Indonesia, Realme kali ini semangat membawa Realme GT6 ke tanah air tercinta kita, yang dibarengi dengan peluncuran secara global pada tanggal 20 Juni tahun 2024. Sesuai serinya, smartphone ini menjadi tombak inovasi Realme dalam menyajikan pengalaman smartphone terbaik ke para penggemarnya. Realme GT6 datang dengan spesifikasi terdepan melalui chipset Snapdragon 8s Gen 3, layar super terang 6000 nits, dan juga telah memiliki dukungan teknologi AI buatan, serta kualitas fotografi yang cukup memukau. Meskipun bertitel flagship, Realme tetap mematok harga yang cukup terjangkau, masih memberikan aksesori yang cukup lengkap. Dalam hal spesifikasi, Realme GT6 hadir dengan layar yang cukup memuaskan saat digunakan bermain game ataupun bermain sosmed. Layar ponsel ini mengusung panel LTPO AMOLED seluas 6,78 inci, yang telah menawarkan resolusi hingga Full HD+. Layar tersebut juga dibekali dengan refresh rate adaptif 1-120Hz yang akan membuat animasi lebih smooth, serta memiliki tingkat kecerahan cukup tinggi mencapai 6000 nits, sehingga layar tersebut akan tetap terlihat jelas meskipun digunakan di bawah terik matahari sekalipun. Layar tersebut juga terlihat lebih elegan berkat tepian yang melengkung, dengan sebuah punch hole yang cukup kecil, yang menampung kamera depan 32MP. Oh iya, layar Realme GT6 juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus 2, yang sangat kuat untuk perlindungan terhadap goresan maupun benturan. Seperti yang telah disebutkan di awal, Realme GT6 ditenagai dengan chipset Snapdragon 8S Gen 3, yang telah berjalan di fabrikasi 4nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 3,0GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 12GB, dan penyimpanan yang cukup lega, yakni 256GB. Menariknya, pada saat pemujian menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark, skor yang diperoleh sangat mengesankan, yakni di angka 1.541.000an poin. Pada aspek software, ponsel baru Realme ini berjalan dengan sistem operasi Android 14, yang dilapisi dengan tampilan antarmuka Realme UI 5. Pindah di bagian belakang, Realme GT6 mengadoksi tekstur pantulan difusi logam titanium yang dapat berubah seiring pantulan cahaya. Desain pada ponsel flagship ini juga memanfaatkan teknologi litografi skala Grayscale 250nm yang canggih, 6.000 kurva lensa diukir, dan jutaan tonjolan mikro nano disisipkan pada permukaan lensa. Realme GT6 juga secara detail menempatkan antena full band di sekitar tengah bingkai smartphone, untuk tangkapan sinyal yang lebih baik. Terdapat pula 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX882, kamera telephoto 50MP, dan kamera ultrawide 8MP dengan bidang pandang 112 derajat, serta telah mendukung perekaman video hingga resolusi 4K di frame rate 60fps, dan juga fitur penstabil gambar berupa OIS. Fitur unggulan lainnya yang ditawarkan Realme GT6 yaitu baterai berkapasitas 5500mAh dengan dukungan fast charging 120W, yang diklaim dapat membuat baterai ponsel terisi sampai 50% hanya dalam waktu pengisian 10 menit saja. Beberapa fitur pendukung antara lain, Bluetooth 5.4, konektivitas 5G, pemindai sidik jari di dalam layar, serta dukungan sertifikasi ketahanan debu dan air dengan rating IP65. Realme GT6 diluncurkan di Indonesia dalam dua oksi warna, yaitu Fluid Silver dan Razor Green, yang dibanderol dengan harga Rp 7.499.000. Realme GT6 akan hadir dengan harga khusus pada periode flash sale pada tanggal 25 Juni 2024 eksklusif di Realme.com, Shopee, dan Akulaku. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!